Masya Allah, ya Allah, loh, itu kok bisa pendaraan begini? Ferry Handika ditemukan warga tewas di Masjid Jumat Sore. Ditubuh warga Desa Wata Selatan, Pringsewu ini temukan belasan tikaban senjata tajam. Tidak sampai 12 jam penyelidikan, polisi kemudian menangkap pelaku penganiayaan Ferry. Tersangka bernama Arvan Gunawan yang rupanya tetangga korban. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap penganiayaan tersebut dipicu kemarahan tersangka yang terganggu oleh suara bising motor korban. Saya coba ditanya oleh yang digeber-gebernya motor, tapi pas depan rumah saya itu udah tahu motornya besar, ya nggak bisa geber-geber. Jadi sehingga kamu merasa terganggu terus sakit hati? Ya saya terganggu, saya hilang. Jadi pakai apa kamu melakukan penuliannya? Pakai pisau tadi. Pisau apa? Ini dapur. Ya tapi itu ke sebelumnya saya beli pisau untuk korban. Itu enggak ada tahun lalu. Tapi tadi termasuk di rumah sakit kurang lebih kita hitung itu kurang lebih sebanyak 11 lopang itu. Antara dada, kaki, juga kena, tangan, punggung, dan pahanya. Itu karena motifnya sendiri? Itu karena dendam atau seperti yang ini? Saya rasa itu keterangan dari TSK itu kalau dendam mungkin dari dulu sudah dihabiskan kata dia. Cuman dia saking keselnya saja, waktu itu spontan. Dia spontan, emosi, terjadilah penusukan itu. Terus antara rumah pelaku dengan korban sendiri? Itu tidak terlalu-terlalu jauh sejarahnya antara rumah pelaku dengan korban tidak jauh. Senjata tajam milik tersangka dan motor korban disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi yang menduga ada motif lain selain terkait masalah suara kenalpot tersebut. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Sudah ya?